Maka disini juga saya tegaskan yang berhak memberikan hukuman secara fisik dan harus dilakukan itu adalah pemerintah bukan masyarakat. Pemerintah boleh menangkap dan memenjarakan orang-orang sesat. Dan jawa sekalian orang yang menebarkan kesesatan itu lebih berbahaya daripada orang yang melakukan aksi terorisme. Para pelaku aksi terorisme dalam Islam ditangkap. Yang menebarkan kesesatan itu lebih layak untuk ditangkap. Kenapa? Yang melakukan aksi terorisme dia hanya merusak fisik. Tapi yang menebarkan kesesatan merusak ajaran Islam dia menghancurkan akidah masyarakat. Merusak keimanan, mencemari ibadah, merusak moral masyarakat. Dia lebih pantas untuk ditangkap. Dan pemerintah juga boleh menyita aset-aset mereka. Karena mereka gunakan itu untuk menyesatkan. Apalagi kalau faktanya aset-aset itu juga dibeli dari dana umat. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menggunakan kekuatan tangan mereka. Untuk mencegah kemungkaran. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.